Intro Hey guys, gue mau kasih tau ya ke kalian yang belum tau nih Kalau misalkan Bukalapak lagi banyak banget voucher game yang Discord coy Contohnya sekarang ada Bukalapak Jagoan Gaming Kalian tinggal masuk ke aplikasi Bukalapak ataupun website-nya aja Tinggal klik ya Bukalapak Jagoan Gaming Dan tinggal claim gitu vouchernya Gue udah sering pake banget coy Buat beli kebutuhan voucher yang lain ya Selain Genshin Impact juga kayak gitu kan Ini ada Free Fire, Mobile Legends, dan lain-lain lah Segala macem banyak seperti itu Dan ini diskonnya sampai 65% Dan bisa dipake hingga 5 kali coy Jadi oke banget buat kalian yang sekiranya lagi butuh banget tempat top up gitu Untuk game favorit kalian Selain ada diskon 65% nih coy ya Di Bukalapak Jagoan Gaming Kalian juga punya kode voucher untuk digunakan di bulan sekarang coy Yang dimana kodenya adalah game OKT3 Dan gunakan langsung untuk dapetin potongan harga Jadi buat kalian yang pengen top up game favorit kalian Jangan lupa di Bukalapak Jagoan Gaming Welcome back again to channel Kalahari Di video kali ini gue pengen bahas Yula lagi Karena jarang banget gue upload tentang Yula Dan di video kali ini makanya gue pengen bahas Yula Nah Yula ini karakter yang sempet hot-hotnya banget di 1.5 kalo gak salah Karena banyak banget menuai drama coy Karena ini karakter banyak banget orang yang gak suka Karena kitnya yang kurang cocok di Genshin Impact katanya Karena fisikal dan segala macem lah Kan Genshin Impact tuh lebih ke arah elemen Tapi si Yula ini dari segi almennya kurang banget Mirip-mirip Razor yang dimana tipikal fisikal seperti itulah Dan disini gue pengen kasih buildnya buat kalian yang punya Yula Karena beli akun Ataupun buat kalian ya setidaknya player baru yang bingung gitu Yula itu karakter apa sih sebenernya Dan kalo emang ada change buat di run Kalo kalian berpikir untuk ambil Yula Ya bisa nonton video ini dulu aja Dan sebelum gue langsung bahas Yulanya Gue pengen sedikit showcase dulu Kalo misalkan Yula juga salah satu karakter bintang 5 di Genshin Impact Yang menurut gue salah satu bintang 5 monster lah gitu Damage-nya gila-gilaan banget Kalo kalian bener buildnya secara timpon dan juga artifat So let's check this out Jok 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 Terima kasih telah menonton! 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 oke banget coy tapi untuk maksimalnya Yula ini bisa dapetin 12 tak Nah kalau misalkan lebih bingung bagaimana cara mendapatkan staknya gua bakal kasih tahu dan sebenarnya gua udah bahas juga sih di konten Yula pertama gua tapi karena waktu itu masih sedikit sepi gitu ya tapi kalau kalian menonton silahkan sekarang kita mencoba dapetin stak yang maksimal dari Yula ini cara gua ya biasanya gua seperti ini untuk Yula nego bodiona untuk shot dan juga dua krayo-reson saja biar kritikal teman-teman lu elemental skill sekali ya di dapetin staknya stak pertama dari Grimheart nya bukan stak ini ya bukan stak elemental bersih ya lalu langsung elemental bersih lagi karena elemental bersih itu menambahkan stak juga hajar empat kali set elemental skill tekan udah hajar-hajar aja jebret nah itu udah dapet 250.000 tanpa buff tanpa buff apapun ya itu cuman bawa diona doang untuk rayo-resonance seperti itu coy jadi intinya kalau misalkan pakai elemental bersih juga nanti dapat stak dari si a Grimheart nya coy itu termasuknya seperti itu jadi untuk aktifin dua stak di atas pelas Yula tuh bukan masalah elemental skill dua kali juga itu bisa pakai elemental skill elemental bersih dapat dua stak jadi ketika lu udah pakai elemental bersih bisa konsum staknya itu dengan elemental skill yang tahan seperti itu coy dan juga juga punya pasif namanya roiling rem yang ini bagus banget buat nambahin damage lagi ke musuh yang dimana ketika Yula udah pakai dua stak ataupun udah mengaktifkan dua stak dari elemental skill-nya dan kita pengen konsum nih pengen konsum staknya dengan elemental skill mode tahan dan itu bakal menciptakan sebuah shatter light full sword yang terbentuk dan bakal meledak langsung itu mengakibatkan physical damage sebesar 50% dari base damage light full sword yang terbentuk dari skill elemental bersihnya kalau misalkan lihat disini dari damage dasarnya itu level 10 ya 725% berarti dibagi dua aja sekitar ya 300% ke atas lah seperti itu coy kalau kalian bingung disini gua bakal praktekin jadi kalau misalkan lu elemental skill sekali aktifin satu stak dan tunggu lagi aktifin lagi stak yang dua tip dan langsung aja kita pakai elemental skill tahan ini bakal ada damage fisikal ini dari pasif roiling remnya cebret nah itu tuh ya nggak kritikal ya itu bisa kritikal kalau tenang aja pun punya pasif yang mendukung dia untuk mempersimple dapetin stak Grimheartnya ketika lu pakai elemental burst glacial illumination itu bakal nge-reset cooldown asset vortexnya dan juga langsung memberikan satu stak lapis Grimheart coy jadi tadi kan pas gua lawan Magukenki ngasih ngasih tutorial bagaimana cara mendapatkan stak maksimal dari elemental burstnya itu kan step-stepnya gue elemental skill langsung elemental burst nggak elemental skill dua kali karena disitu ketika gua pakai elemental burst udah memberikan satu stak Grimheart lagi coy jadinya punya dua pendang di atas kepala si Yula jadi gua langsung elemental skill yang tahan light aja seperti itu biar ngekonsumsi Grimheartnya terakhir Yula punya pasif yang bisa ya talenta buku gitu deh kita dapat bisa double reward gitu untuk bikin material talenta buku jadi bagus banget nih lumayan lah kadang-kadang hoki juga gue disini dan buat kalian nih yang sekiranya suka banget sama Yula dan udah punya Yula sebelumnya tapi masih channel kalian bisa dapetin C3 nya untuk nambahin damage dari elemental burstnya karena di C3 ini dia nambahin level dari elemental burstnya dan CS1 nya ya bagus juga ini ini bakal meningkatkan physical damage Yula 30% selama 6 detik coy jadi oke banget jadi physical bakal makin sakit gitu ya ketika lu meledak gitu damage light force wordnya dari buildnya gua rekomendasi paling bagus SOBP sebenarnya untuk Yula kenapa karena dari Yula sendiri kalau pakai SOBP itu bakal meningkatin attack speed juga coy itu akan langsung meningkatkan 12% normal attack speed dan juga 20% attack yang mana gede banget apalagi dia langsung meningkatkan 16% attack ya jadi bagus banget dan ya secara WGS sih sebenarnya kalau misalkan aktif semua setaka gitu ya besteknya juga tinggi paling tinggi dari kelas Claymore dan punya physical damage bonus 20% ya ini lumayan oke juga 20% walaupun kalau misalkan 20% itu dibandingin Snowtom Snowtom level 50 aja masih gedean Snowtom gitu kan 22% tapi dia karena gede besteknya jadi doesn't matter tapi yang diambil dari SOBP itu adalah attack speed Yula coy karena kalau misalkan semakin besar attack speed Yula itu dia bakal makin besar juga dapetin stacknya kayak gitu makanya kalau misalkan di Yula channel pakai SOBP itu dia bisa dapet 14 stack kalau nggak salah cuman ya sebenarnya nggak masalah untuk dapetin stack asal kalian setiap hitnya itu emang on hit miss 1-2 itu masih no problem lah kecuali buat showcase emang harus kena semua stacknya selain SOBP ya WGS oke banget udah paling oke unforce kalau unforce ya ada kondisi lah kalau misalkan lo main bareng Zhongli, Diona, Gohead, Serpent Span masih masuk juga lalu Snowtom, Archaic masih masuk nggak usah gua bahas lagi untuk weapon paling weapon terbaru itu adalah Luxury Sea Lord tapi kurang cocok lah dari desainnya ya aneh banget gitu yang paling oke untuk bintang 4 sebenarnya sekarang Akomaru coy Akomaru bagus banget di Yula karena ini ada pasif yang namanya Watatsumi Wave Walker yang dimana setiap satu poin dari gabungan jumlah energi maksimum seluruh rangkota party itu akan meningkatkan 0,12% damage elemental burst yang punya Akomaru nya yang megang Akomaru nya contohnya seperti ini kalau misalkan Yula punya cost 80 yaudah 80 x 0,12 lalu misalkan timkom lu Diona Diona punya berapa nih 80 x 0,12 shogun juga 0,12 semuanya dikali 0,12 lalu digabungin semua jadi beberapa persen dan untuk di R1 ini maksimal 40% untuk damage elemental burst nya ya R1 itu 40% ya 40% Oke untuk Artifaka gue rekomendasi 4 Pelflame tapi kalau misalkan jari 4 Pelflame itu kan nggak gampang ya udah kayak jari 4 Crimson setengah mati gue rekomendasi sih lu bisa mix dengan cara 2 Pelflame 2 Gladiator ataupun 2 Pelflame 2 Bloodstain itu oke juga Shimenawa juga oke asal ada physical damage bonus dari Bloodstain ataupun dari Pelflame nya coy tapi kalau misalkan paling best slot nya gue paling suka pakai 4 Pelflame karena kalau misalkan lihat di sini ya walaupun dia nggak ngasih 50% physical damage bonus secara instan hanya 25% dia ini tapi bisa namain attack juga coy jadi cara aktifinnya ini udah gue bahas sebenarnya cuman untuk aktifin Pelflame itu simpel dan emang cocok buat Yula juga lu elemental skill sekali itu langsung ada kayak buff di tubuhnya si Yula element skill lagi ini udah dapetin physical damage bonus 50% di Yula coy udah aktif semua ya seperti itu untuk statnya yang dicari attack persen physical damage bonus critical damage banyak yang bilang Bang kayaknya butuh energi recharge deh seperti itu kalau gua sih kurang suka yang ada ntar Yula gua makin turun damage-nya kalau pakai energi recharge di bagian jam pasir kalau bisa cari energi recharge di bagian sub-start aja contohnya kayak di sini sirklet 11% di bagian jam pasir kalau bisa ada juga ya kalian pinter-pinternya aja gitu tapi itu masih bisa kalian apa ya masih bisa kalian fix dengan cara membawa tim komentar cocok ya misalkan di Yuna ataupun shogun seperti itu Oke dengan build yang udah gua pakai gua punya rincian sekitar 40% critical rate dan juga critical damage 230% coy yang dimana sebenarnya enggak gue rekomendasi kalau misalkan under 50% critical rate Cuma masalah critical rate masih bisa kita akal-akalin kalau misalkan buat daily bisa pakai buff kalau emang sering masak tapi kalau buat spiral abyss gua selalu nge-pair Yula itu dengan Diona kalau misalkan gua bawa Yula dan dan juga Diona itu aktif dua cryo resonance yang menambahkan 15% critical rate lagi kalau misalkan musuh terkena efek cryo Nggak lupa juga untuk maintain energy recharge-nya karena ini benar-benar sulit banget buat dapetin air si Yula ini ya ini gua gua pengen penuh aja ceritanya gua elemental skill sekali aja susah nih ya tuh partikel doang susah tapi makanya kalau misalkan bawa Diona nih enak banget lu cuma elemental skill atau timah partikel serrrr strong tuh udah mau penuh lagi lagi kalau misalkan Diona bawa sacrificial itu enak banget coy sekalian nih ya masih masalah build untuk aku Maru ini bener-bener oke banget buat Yula udah merdesign-nya oke pasifnya cocok attack-nya juga gede juga karena punya tax-percent yang tinggi best attack-nya juga enggak malu-maluin lah kasar ini dapat 500 kalau misalkan gua level 90-in tapi gue masih level 85 dan gue pengen uji-coba aja langsung tadi pas gua tes pakai SOBP itu kan damec 260.000 ya pas tadi gua step-by-step dapetin stak Yula seperti apa dan kita bakal compare aja gitu untuk raw damage-nya kira-kira berapa nih kalau pakai aku Maru sih Yula ini coy gue bakal pakai buff criticalnya 20% harinya nggak critical nih ya itu langsung aja biasa jebret 1 2 3 4 set 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 jebret oke untuk timkom ini versi gua versi yang terbaik menurut gua itu kalau Yula itu gua biasa ngerunning Yula, Zhongli, Raiden Shogun dan juga Rosaria ini bener-bener tim yang asik banget menurut gua kenapa kita nggak butuh healer karena udah punya Zhongli tapi Zhongli nya main Black Tesla dengan HP yang tebal banget coy bikin dia 50.000 ke atas kalau bisa darahnya seperti itu jadi Yula nggak akan takut bocor darahnya ditambah juga Shogun bisa ngasih elemental skill yang dimana ngasih damage continuous ya untuk elektronya jadi Super Conduct-nya bakal ketrigger terus yang dimana Rosaria juga elemental burst-nya itu bakal ngasih damage cryo per second-nya dan itu bagus juga gitu ditambah kalau misalkan diaktifin pasif ya Shadow Shamaritan itu bakal nge-share semua member 15 trend critical rate tergantung dari berapa critical rate-nya si Rosaria seperti itu nah Yula bakal enak banget tinggal hajar-hajar aja seperti itu coy problemnya adalah si Rosaria Shogun dan Zhongli ini nggak semua orang punya gitu dan kalau misalkan lu bermain Yula seperti ini ntar di bagian dua spiral abyssnya lu bakal kehilangan sosok Radian Shogun ataupun Zhongli contohnya kalau misalkan lu bermain elektro charge yang dimana ada shield-nya dan juga Shogun ntar shield-nya kehilangan si Shogun seperti itu kalau misalkan lu nggak nge-build official jadi kalau misalkan ini versi tim yang bener-bener murahnya untuk Yula gua udah menemukan yaitu adalah ketika masuk ke kunjur Sarah dia bisa ngasih buff attack yang lumayan juga walaupun nggak sebesar Bennett tapi dia elemental skill-nya cukup cepet juga gitu kan untuk cooldown-nya apalagi kalau misalkan lu bermain sacrificial abu kayak gitu walaupun ya untuk dari segi buff masih menang Bennett kemana-mana kayak gitu kan lalu untuk cryo-nya lagi untuk aktifin dua cryo resonance dan juga heal dan juga shield-nya lu bisa kasih Diona yang dimana Diona bakal bagus banget untuk aktifin dua cryo resonance biar gampang kritikal Yulanya untuk satu lagi lu bisa isi Fischl gitu Fischl best lot banget disini karena beda sama Kujo Sarah ya untuk Fischl sendiri di spesialis yang dimana usulnya ini ngasih damage elektro yang kontinus gitu yang bener-bener oke banget buat ngasih reaksi super conduct apalagi kalau misalkan lu aktifin high voltage dua elektro lu bakal ada 100% change menciptakan elektro elemental partikel yang dimana untuk si Kujo Saranya jadi gampang elemental burst lagi karena dia dikasih terus tuh partikel elektro yang dimana Sarah juga punya ya kos 80 agak-agak sedikit wadidaw juga kan mahal seperti itu Yula 80 kosnya Sarah juga 80 Diana 80 untuk Fischl 60 jadi kalau misalkan punya Yula dan punya Akomaru nih ya yang tadi kita bahas ini bakal maksimalin dari pasifnya si Akomaru juga jadi bakal bagus pokoknya semakin besar elemental burst kosnya energi kosnya itu bakal oke untuk Akomaru seperti itu coy nah dengan timkom seperti ini kelihatan banget kan kalau misalkan Fischl gampang didapetin dan sepat gratis juga termasuknya kategori karakter free-to-play dan juga kalau Diona sama karakter free-to-play sempat gratis juga kalau Sarah enggak emang harus gacha nih ya beda gitu ya dan gue yakin sih udah pada punya Sarah kali ya sekarang ya karena Shogun juga itu banner yang paling laku lah harusnya ada Sarah 12 biji mah seperti itu coy dan sekarang gue pengen buktiin untuk timkom yang tadi udah gua sebutin memakai Diona Fischl dan juga Kujo Sarah Yula juga masih oke banget gitu demikian masih sakit dan bisa nge-clear spiral abyss dengan mudah coy dan gue pengen sedikit showcase seperti biasa di spiral abyss untuk nunjukin gameplay Yula seperti apa di spiral abyss bersama timkom yang udah gua pilih gua kalahari sign out see you on the next video selamat menikmati 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 Terima kasih telah menonton!